Banyak sekali Batu kecubung yang imitasi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara ku yang dirahmati Allah Bagi anda nih ya, pecinta batu Dan juga benda spiritual Pasti tidak asing tentang Batu kecubung ya Saya pernah Sedikit membahas Tester dengan rambut ya Untuk keaslian batu kecubung Dari Kang Masul Han Maksud saya Kenapa sih harus saya tunjukkan itu Karena begini Banyak sekali Batu kecubung yang imitasi Imitasi maksudnya apa Maksudnya adalah Bukan betul-betul batu Tetapi dia adalah Sejenis kaca Ya kaca Bahkan ada yang plastik Kalau jenisnya kaca dan plastik Jika kena api Dia akan meleleh Atau pecah Nah tester saya dengan rambut Saya bakar Itu tanda bahwa Batu kecubung dari saya Betul-betul batu kecubung Bukan imitasi Bukan plastik Bukan kaca Kira-kira begitu Nah tentang kekuatan Batu kecubung bagaimana Sudah tidak Rahasia lagi Bahwa batu kecubung Dari alamnya Dipercaya memiliki Kandungan daya pengasihan Bahkan tanpa Diritualkan sekalipun Memang Batu kecubung ini Sudah dianugerahi Allah Daya pengasihan yang tinggi Apalagi ditambah Diritualkan Didoakan Diberkahi Malah tambah bagus Dan orang yang paham Apakah Batu itu ada kekuatannya Atau tidak Tentu adalah orang yang punya ilmu Para ahli spiritual Yang sudah berpengalaman Para ahli hikmah Yang sudah Paham Dengan karakter ilmu Kekuatan gaib Dan lain sebagainya Minimal Anda mengetahui Bahwa itu Betul-betul Betul-betul Batu asli Atau imitasi Nah itu yang perlu Diluruskan Makanya saya buat Tester Dengan rambut dibakar Yang pertama Rambutnya yang putus Atau rambutnya tidak putus Itu tidak terlalu penting Yang penting justru Batunya ini pecah Enggak Kalau dibakar Batunya Ngeleleh Enggak Kalau dibakar Kalau ngeleleh Berarti bukan batu Karena batu asli Tidak Akan meleleh Tidak akan pecah Kalau Dibakar Kena api Karena kekerasannya Yang luar biasa Nah Itu yang perlu Diluruskan Barakallah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya